Halo geng, hari ini aku masak nasi binto, aku bikin nasi binto tapi bukan masakan Jepang ya melainkan isinya adalah nasi daun jeruk plus ayam dan berbalur dengan rempah, ini enak banget dan lagi ngehits di Instagram ya dan kalian harus coba kalau mau jadikan ini sebagai ide bisnis cocok banget yuk langsung aja kita mulai sekarang oke jadi step pertama kita siapkan dulu ayam, ini ada 500 gram ayam kalian boleh pakai jenis atau bagian apa aja kemudian tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk, lebih juga boleh masukkan 1 sendok teh garam, ini di aduk-aduk, di menyet-menyet juga boleh kalau sudah kemudian didiamkan kurang lebih minimal 15 menit ya, 30 menit lebih bagus kemudian kalau sudah 15 menit, sudah dimarinasi, langsung aja digoreng sampai berwarna kecoklatan atau golden brown tapi kalau kalian gak suka tipikal ayam goreng yang garing, kalian bisa goreng setengah matang aja jadi masih juicy-juicy gitu juga enak kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat semuanya kemudian ditiriskan sambil menunggu tiris, kemudian kita siapkan untuk membuat bumbunya untuk membuat bumbunya, simple aja, yang perlu kalian siapkan adalah chopper lalu dimasukkan 5 siung bawang putih tambahkan 6 siung bawang merah lalu masukkan 20 cabai campur setelah kalian mau pakai jenis cabai apa aja lalu tambahkan minyak goreng, ini sesuai selera aja untuk membantu proses penghancuran kemudian kita blender sampai, hancur sampai lembut aku pakai chopper blender mitochiba ch100 dari mitochiba.id ya kemudian siapkan wok pan atau pakai wapanci biasa lalu kita masukkan semua bumbu halusnya ini ya kita akan tumis sampai tercium bau harum atau kalau orang jawa sih, bumbunya sampai tanak gitu ya kemudian tambahkan garam lalu ada 2-3 sendok makan kecap manis ini terserah kalian, sesuaikan dengan selera kalian lalu ada 2-3 sendok makan ini kecap pedas ya jadi kecap pedas kemudian tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram masukkan juga kaldu bubuk, ini sesuai selera boleh pakai, boleh enggak kemudian kita masukkan semua ayamnya ini kita masak kurang lebih selama 5-10 menit biarkan bumbunya ini merasok dulu dan bumbu-bumbunya itu berkaramais gitu ya udah, kalau udah seperti ini kemudian baru terakhir kita tambahkan daun bawang ini sesuai selera saja boleh pakai daun bawang atau boleh pakai kemangi atau daun kari atau enggak pakai pun juga enggak apa-apa oke, ini ayamnya sudah siap kemudian sekarang kita bikin nasi jeruknya ya, nasi daun jeruk simple aja cara pembuatannya pertama-tama kalian potong-potong dulu 4 lembar daun jeruk yang sudah dihilangkan bagian tulang tengahnya jadi yang kita pakai bukan tulangnya ya dipotong-potong tipis-tipis kemudian kita cincang juga 2 siung bawang putih ya, mau tambahkan jadi 3 siung juga boleh terserah kalian aja ya, kemudian kalau sudah kita siapkan teflon lalu kita masukkan 1-2 sendok makan margarin boleh, atau pakai butter atau pakai mentega lalu kita masukkan bawang putihnya semuanya aja kemudian ditumis-tumis sementara dulu sampai tercium bau harum baru kita masukkan daun jeruknya nah ini kita tumis ya jadi daun jeruknya jangan pakai tulangnya tulang tengahnya itu dibuang aja ini ditumis sampai tercium bau harum ini harumnya sudah barum banget enak banget ini kemudian kita masukkan nasi sebenarnya enggak perlu dimasak seperti ini juga ya, kalian bisa langsung dimasukkan ke dalam nasi hangat karena berhubung ini nasiku ini nasi dingin jadi tak masukin tak mas tak oseng sebentar ya jangan lupa tambahkan juga kaldu bubuk atau kaldu jamur ini diaduk-aduk semuanya sampai tersampur rata dicicip masih kurang apa rasanya kalau sudah kemudian langsung aja kita plating ya kita ke penyajian nasinya dicetak pakai mangkok kecil-kecil ini satu porsinya segini nah kemudian kalian siapkan lansbok ansbok paper ya lalu tambahkan daun selada seperti ini ditata aja lalu segonya ditumplkan aja nah lansbok ini kalian bisa beli di marketplace atau toko online ya tinggal ketik aja ansbok paper eco gitu kemudian ayamnya taruh disini mau seberapa banyak terserah kalian mau dijual harga berapa nah ini udah cakep banget jangan lupa ini daun bawangnya kemudian dikasih juga apa jadahi timun ya, jadi ini gak perlu pakai sambal, karena opo, ayamnya ini sudah pedas, jadi nanti kalau pakai sambal, malah terlalu banyak rasa, jadi gak kurang mantap, ini ayamnya sudah berbumbu banget, sudah berempah, dan rasanya sudah pedas, jadi gak perlu ya kemudian ditutup aja seperti ini, maka hasilnya nah selamat menikmati 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 selamat menikmati